Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sudah. Sudah bergabung ya. Mohon maaf saya mau nyampaikan sebentar boleh Pak Ustadz ke Pak Redi. Ini Pak Redi masih ada di acara ini Pak Redi. Assalamualaikum Pak Redi. Halo Pak Redi. Belum ada ya. Baik kalau gitu nanti. Ada kayaknya tadi belum ada ya. Iya. Halo nanti kalau seandainya ada apa-apa. Sementara mungkin yang akan alternate kalau kebetulan saya harus ke rumah sakit Bapak Ibu Pak Ustadz ya. Bisa nanti langsung menghubungi Pak Redi ya handphonenya nanti. Udah ada ya Pak. Udah ada Ustadz. Itu untuk gantikan saya kalau pas saya treatment medis di rumah sakit takutnya kalau pas tidak bisa join ya. Baik saya kira itu saja. Assalamualaikum Pak Redi. Waalaikumsalam. 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 Masih diskusi Ibu sudah tutup laptop. Langsung Pak. Dari jam 9 saya sudah siap-siap. Balik lagi nih. Nggak ngos-ngosan kan Bu Emma? Hah? Nggak ngos-ngosan kan? Nggak ngos-ngosan Pak. Macet lagi. Ya Allah. Insya Allah Pak. Makin besar pahal aja Ibu insya Allah. Jadi saya silahat aja dikengarikan Bapak. Iya. Baik. Bapak Ibu sekalian. Kita masuk pertemuan ke-16. Terus kita meminta kepada Allah. Agar Allah memudahkan pelajaran kita. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima alamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian. Warizkun tayiban wa amalan mutfaqbalan. Amin. Amin. Rabbana zidana ilman. Baik. Faham Al-Quran. Mudah. Insya Allah. Mudah. Insya Allah. Baik. Ya suara saya jelas ya? Mas Ustaz. Jelas Pak. Jelas Pak Ustaz. Walaupun saya lagi di poso jadi jaringannya kurang bagus. Ya. Oh di poso Pak Ustaz. Ya di poso. Lagi di poso sekarang. Baik. Bukan di poso. Sakit di poso. Kenapa? Suaranya mau hilang-hilang siapa itu? Bagaimana Pak? Ibu Ida. Iya. Bukan di poso. Atau Ida. Gimana Bu? Ah iya Bu. Ibu. Hilang timbul pas suaranya. Ya Pak. Ini jelek sinyal lagi di poso. Iya Bu. Suaranya hilang timbul. Oh iya. Timbul tanggelam. Kalau saya suara saya jelas ya? Jelas Ustaz. Jelas. Masa jaringan di poso bisa kalah jaringan di Jakarta itu Ibu? Saya di Makassar Pak. Makassar itu Pak. Oh Makassar. Iya. Asya. Oke. Baik. Kita ingin ulangi lagi. Enam wazan ya. Kita ingin ulangi lagi. Enam wazan. Enam wazan. Ya. Ini Bapak Ibu sudah ini kan. Sudah hafal kan enam wazan ini? Insya Allah sudah. Karena terjemahan kita agak panjang. Siapa yang mau setoran wazan? Wazan. Saya kemarin sudah. Ya yang belum siapa? Yang belum setoran di kelas. Sudah. Wazan. Yang kemarin enggak masuk aja. Satu contoh. Pulang lagi aja. Ayo kita minta satu. Yang belum tampil di kelas. Maksudnya di zoom ini. Untuk praktek setoran. Wazan. Enam wazan. Fil Madi Mudori. Simfail. Fil Amr. Madi Majhul. Mudori Majhul. Saya belum. Saya belum Ustaz. Kemarin izin kan. Oh Ibu tidak masuk kemarin ya. Ya kemarin ada kegiatan bakso. Tapi sudah hafal ini Ibu. Enam wazan. Sambil lihat-lihat sih. Hafal sekali mah. Salah diingat di awalnya. Kalau bisa ditutup dulu. Nanti kalau. Oke. Kalau misalnya kita lupa. Nanti kita bantu. Ya Ibu Yeti. Oke baik. Setelah ini Ibu Emma boleh ya. Oke baik. Saya coba ya Bapak Ustaz. Kemarin sudah. Sudah juga sih. Kan belajar. Baik. Tugas enam wajan ya. Dari satu kata. Masih ingat ya. Enggak usah disebutkan. Fi Il Madi. Fa'ala fa'alu. Langsung aja. Oh langsung aja. Habis itu setelah selesai Fi Il Madi. Artikan kan. Artikan. Ya. Kemudian langsung. Gak usah bilang lagi. Fi Il Mudore. Sudah pasti urutannya itu. Sudah terbuka sendiri. Ya silahkan. Baik. Setelah dia telah mengerjakan. Pa'alu mereka telah mengerjakan. Pa'alta kamu telah mengerjakan. Pa'altum kalian telah mengerjakan. Pa'altu aku telah mengerjakan. Pa'alna kami telah mengerjakan. Saya ambil dari kata sabar. Sebentar. Selesaikan dulu Bu. Yang wajan fa'ala. Sampai ujung dulu. Oh sampai semuanya enam-enem ya? Iya enam wajan dulu. Begitu caranya ya. Dari Pa'ala suruh kemudian ke Fi Il Mudore-nya gitu kan? Oke. Saya ulangi ya Bustad. Iya. Pa'ala, Pa'alu. Pa'alta, Pa'altum. Pa'altu, Pa'alna. Pa'ala dia telah mengerjakan. Pa'alu mereka telah mengerjakan. Pa'alta kamu telah mengerjakan. Pa'altum kalian telah mengerjakan. Pa'altu aku telah mengerjakan. Pa'alna kami telah mengerjakan. Terima kasih. Pak Il, Pak Ilun, Pak Ilin, Pak Ilah, Pak Ilaj. Pak Il, Pak Il, orang yang mengerjakan. Pak Ilun, Pak Ilin, orang-orang yang mengerjakan. Pak Ilah, perempuan yang mengerjakan. Pak Ilaj, perempuan-perempuan yang mengerjakan. If'al, if'alu. If'al, kerjakanlah kamu. If'alu, kerjakanlah kalian. Pu'ila, Pu'ilu, Pu'ilta, Pu'iltum, Pu'iltu, Pu'ilna. Pu'ila, dia telah dikerjakan. Pu'ilu, mereka telah dikerjakan. Pu'ilta, kamu telah dikerjakan. Pu'iltu, kalian telah dikerjakan. Pu'iltu, aku telah dikerjakan. Pu'ilna, kalian telah dikerjakan. Diulang, Ibu. Tadi, Madi Majulnya diulang. Pu'il, Madi. Pu'ila, Pu'ilu. Pu'ilta, Pu'iltum. Pu'iltu, Pu'ilna. Pu'ila, dia telah dikerjakan. Pu'ilu, mereka telah dikerjakan. Pu'ilta, kamu telah dikerjakan. Pu'iltu, kalian telah dikerjakan. Pu'iltu, aku telah dikerjakan. Pu'ilna, kami telah dikerjakan. Pu'iltu, kamu telah dikerjakan. Pu'iltu, mereka telah dikerjakan. Pu'iltu, kamu telah dikerjakan. Pu'iltu, kalian telah dikerjakan. Pu'iltu, aku dikerjakan. Pu'iltu, kami dikerjakan. Oke. Pilih satu kata, Ibu. Kata apa? Mau dirubah ke enam wazan? Kata apa? Sobar. Sobrun. Sobar. Sobaro. Sobar. Dari awal lagi, Ibu Ustaz. Ya. Sobaro, sobaro. Kan sobaro. Ya. Sobaro, sobaro, sobaru. Sobarta, sobartum. Sobartu, sobarna. Sobaro dia telah bersabar. Sobaro mereka telah bersabar. Sobartu kamu telah bersabar. Sobarta. Sobarta kamu telah bersabar. Sobartum kalian telah bersabar. Sobartu aku telah bersabar. Sobarna kami telah bersabar. Kemudian. Sobaro. Asbiru, asbiru na. Tasbiru, tasbiru na. Asbiru, nasbiru. Asbiru, dia bersabar. Asbiru, na mereka bersabar. Tasbiru, kamu bersabar. Tasbiru, na kalian bersabar. Asbiru, aku bersabar. Nasbiru, kalian bersabar Apa ibu yang terakhir tadi? Nasbiru Nasbiru siapa? Kami Ya, oke, kami bersabar Terus Kemudian Sobir Sobirun, sobirin Sobiroh, sobirot Sobir, orang yang sabar Sobirun, sobirin Orang-orang yang sabar Sobiroh, sobiroh Perempuan yang sabar Sobirot, perempuan-perempuan yang sabar Kemudian Isbir Isbiru Isbir, bersabarlah kamu Isbiru, bersabarlah kalian Kemudian Subir Subiru Subiru, subiru Subiro Subiro Subiru 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 Subirtu Subiru Subirtu Subiru Subiro Dia telah disabarkan Subiru Mereka telah disabarkan Subiru Kamu telah disabarkan Subirtu Kalian telah disabarkan Subiru Aku telah disabarkan Subirna kami Telah disabarkan Yus biru Yus biru Yus biru Ibu Ya Wazannya itu kan yus alu Berarti yus baru Oh yus baru ya Ustaz Kan dia yus alu kan Yus baru Yang ini apa Yang apa Sekarang kan mudore ya Ya Yus baru Yus baru na Tus baru tus baru na Us baru Nus baru Yus baru Dia disabarkan Yus baru na Mereka disabarkan Tus baru Kamu disabarkan Tus baru na Kalian disabarkan Tus baru Aku disabarkan Nus baru Kami disabarkan Iya Oke Sekarang menjawab arti Ibu Etia Iya Tebak artinya Dari Berapa kata ini Ada berapa kata disini Yang mana Disini ada Tujuh kata ya Satu dua Iya tujuh Oke Sobir 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 Dia bersabar Sobir Dia bersabar Sobir Dia bersabar Sobir Sobir Kalau yang panjang huruf itu Biasanya apa Fa Ilm Oh iya isim Sobir Sobir Orang yang sabar Iya kan Iya Ta'buduna 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 Pilih dulu kata apa Kira-kira Ta'buduna itu kira-kira Kata apa Pilih disini Ta'buduna ya Ustaz Ta'buduna Kalian Kalian bersabar Enggak Ta'buduna Kalian beribadah Ya sesuai Kami beribadah Oke Na'amalu 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 Kami Ber Amal Oke kami beramal Na'amalu Bagus ya Ya Oke Coba terakhir Ibu Ema Silahkan Ibu Ema Ibu Ema ada Kalau saya sudah Saya sudah pernah di kelas Yang lain Pak ini ada tiga Kasian yang lain Masi Belan Oh iya Saya pernah Saya pernah di kelas Kalau ada yang belum Kalau ada yang belum Setoran Enam wazan Satu orang lagi Saya kali Pak Ustaz Bisa Ibu Insya Allah Coba Iya Ibu Langsung ini aja Langsung pilih aja Satu kata disini Yang mana Ibu Oh langsung Satu kata ya Enggak pakai Wazan dulu Enggak usah Langsung Ini kan sama juga Dengan wazan Kalau bisa ini berarti Wazannya bisa Oh gitu ya Pak Ustaz Iya Ini wazannya Saya Ambil apa ya Syukur Syukur Syakaro Silahkan Syakaro Syakaro Telah bersyukur Syakaro Mereka Telah bersyukur Syakarta Kamu telah bersyukur Syakartung Kalian telah bersyukur Syakartung Aku telah bersyukur Syakartung Sekarren Sekarren kami telah bersyukur Teratung Syakartung karena kami telah bersyukur Taskuru kamu bersyukur Taskuruna kalian bersyukur Taskuru aku bersyukur Taskuru kami bersyukur Sakir Orang bersyukur Sakiru Taskirin orang-orang bersyukur Sakir Tung Tinggal tambah tak yang bulat Tinggal tambah tak yang bulat Sakir tambah tak yang bulat Sakir Sakar Kan syakir orang yang bersyukur berarti Sakiru 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 Artikan dulu Perempuan yang bersyukur Sakiru apa artinya Kenapa Artikan dulu satunya baru langsung tambah lagi Sakiru Perempuan bersyukur Sakiru Tuntuh Perempuan Perempuan bersyukur Yang bersyukur Yang bersyukur Oke terus Us Uskur Kamu bersyukurlah Uskuru Kalian bersyukurlah Di balik bu Bersyukurlah kamu Bersyukurlah kamu Uskuru bersyukurlah kamu Uskuru bersyukurlah kalian Sukara Sukara Sukiro Sukiro Dia Dia telah disyukuri Ibu Saya sudah pernah ajar Cara setoran itu Disetor dulu Arabnya semua ke bawah Oh iya pak Sukiro Sakiru Sukiro Sukiro Sukiru Sukiro Sukiru 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 Tu Sukirta Sukirta Sukirtu Sukiru Tu Sukirna Baru artikan satu-satu Sukiradi Adi Adi Sukuri Telah di Telah di Ya pak ustad Telah di Telah di Sukiro Dia Telah Disyukuri Sakiru Shuu Shuu Bukan ustad Sukiru Sukiro Dia Telah Disyukuri Sukiru Mereka Telah Disyukuri Sukiru Sukirta 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 Kamu Telah Disyukuri Sukirtum Kalian Telah Disyukuri Sukirtu Aku Telah Disyukuri Sukirna Mereka Telah Disyukuri Sukirta Sukirna Di belakang itu Kami Kami Telah Disyukuri Oke Yufkaru Yufkaru Yufkaruna Tufkaru Tufkaruna Up sekiru Uspkaru Ulang Yuskaru 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 Nak Tuskaru Tuskaruna Tufkaru Nuskaru Yuk Yuk Yuh Día Disyukuri Yuk Yuskaru Mereka disyukuri Tuskaru Kamu disyukuri Tuskaru Kalian disyukuri Tuskaru Aku disyukuri Naskaru Nuskaru Nuskaru Kami disyukuri Oke Masya Allah Tebak artinya ibu ya Dari tujuh kata ini ya Iya pak Tak lamu Taknya di depan Tak lamu Tak berarti Kamu Kamu lamu Tak lamu Kamu berilmu Oke bagus Anfa kota Anfa kota Anfa kota Anfa kota Anfa kota Infak Berarti Kamu Berinfak lah Eh Aku kamu berinfak lah Pak di belakang itu ciri-ciri Fiil madi Oh fiil madi Kamu berinfak Itu fiil mudore Kalau gak pakai telah itu Ini kan fiil madi Anfa kota Kamu telah berinfak Nah gitu ya Itu aja bedanya Oke Baik Bapak Ibu Tolong ini dikuasai dengan baik ya Dikuasai dengan baik Termasuk nada-nadanya Jangan dirubah-rubah Ya Jadi cara menghafalnya itu gini Ibu Fa'ala fa'alu Fa'alta fa'altum Fa'altu fa'alna Fa'ala dia telah mengerjakan Fa'alu mereka telah mengerjakan Fa'alta dan seterusnya Ya Nanti saya kirim lagi rekamannya ya Mohon maaf Pak Ustadz Boleh tanya Ustadz Oh ya Ini di buku yang lama maupun baru ya Yang tadi Tuskaru yang betul Apa Yuskaru Karena tercetak disini masih Tuskaru Untuk siapa? Untuk kamu atau dia? Yang di Majuhul Terakhir Madi ya Oh yang ini yang di layar ya Bukan yang di Ya ini juga Betul Ini kan Terakhirnya kan Tuf Tuskalu yang tadi Tuskaru Ya Jadi Yang betul apa Yuskaru Yang pertama Yuskaru Itu urutannya ya Ya Yuskaru Yuskaru Tuskaru Ya kan betul ya Kemudian yang Urutan berikutnya Tuskaru Betul sesuai gak di bukunya Tuskaru Tuskaru Setelah itu apa? Halaman berapa sih halaman berapa? Halaman berapa Pak ini? 1-2-8 1-2-8 di buku Yang saya tanyakan yang terakhir itu Setelah Tuskaru Tuskaru Nah disini masih tertelis Tuskaru Dua-duanya ya Oh iya Berarti keliru itu Pak Yang Kapakan saja Waunun di belakang Untuk yang keduanya Setelah cetak gitu Jadi yang betul pakai Ya Yuskaruna Waunun Tanpa Waunun Iya Waununnya udah betul Pak Depannya Depannya ini sama-sama Tus Dicetakan Soalnya saya gak bawa bukunya Coba Bapak foto kirim di grup Pak Untuk kata apa Pak? Kata syukur ya Syukur Iya Kata syukur Yuskaru Yuskaruna Tuskaru Tuskaruna Berarti Tuskaruna Untuk Kalian Kalian Kalau Tuskaruna Kalian Iya Coba foto di Udah benar ini Dua-duanya Iya Baik Dua-duanya pakai tu Yang tadi kan ada terdengar Iya Jadi kan kalau diurut Yuskaru Yuskaruna Betul ya Iya betul Tuskaru Kedua Ketiganya Tuskaru Tuskaruna Betul Itu yang betul Tuskaru 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 Ya itu betul Pak Oh ya oke Oke bagus Betul ya Ya udah oke baik Kalau gitu Makasih Ya sama-sama Pak Oke baik ya Bapak Ibu sekalian Jadi terus Yang belum setoran secara audio Dikirimkan di grup Masih berlaku ya Dikirimkan Latihan mendebak arti Ini makin banyak Kita minta satu-satu nih Tebak arti Ibu Ibu Yanti Ibu Rianti Iya Ustaz Dari sepuluh kata ini Ibu Kita random Kita random Ibu tebak ya Jahadu Jahadu dari kata jihad Oke Jahadu 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 berarti Jahadu Kamu eh Pelakunya yang bagian belakang Mereka Mereka telah berjihad Bagus Mereka telah berjihad Amantu 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 dari kata iman Ya Itu berarti Kamu Aku 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 telah beriman Aku telah beriman Aku telah beriman Oke Aku telah beriman Ibu Lina Ya Ustaz Musabihun 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 dari kata tasbih Musabihun Orang yang bertasbih Musabihun Orang-orang yang bertasbih Oke Satu lagi Ibu Taskuruna Taskuruna Jadi kata syukur Taskuru Taskuruna Berarti Mereka telah bersyukur Ulang Masih kurang fokus Tulang Taskuruna Kalian Taskuru Taskuruna Mereka telah bersyukur Masih kurang fokus Bu Taskuruna Kalian telah bersyukur Masih salah Taskuruna Taskuruna Oh kalian bersyukur Kalian bersyukur Gak pake telah dong Film motor ya Oh iya Taskuruna Taskuruna Oke Ibu Emma Ada Ya apa Siap Abid 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 Itu dari Abid ke ibadah ya Pak Oke Beribadah Abid Abid Aduh abid Apa ya Pak Kalau huruf pertamanya panjang Yang mana tuh biasanya Abid Isim fa'il Isim fa'il Berarti apa Abid Orang yang beribadah Biar Ibu Emadul Abid Orang beribadah Orang yang Orang yang beribadah Oke Ini lagi Bu Syakir 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 Anak ya bersyukur Oke Cukup Oke ya Berikutnya Berikutnya Pak Sabta Pak Sabta Pak Sabta Pak Sabta pakai kata-kata yang biru di bawah ini 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 semua Ini semua Jadi Sepuluh kan di atas kan Iya Terus Kata di atas Tambah kata Sujud Kafir Rezeki Zalim Syirik Ini kan kata Bahasa Arab Yang sudah jadi bahasa Indonesia Semua ini Rezeki ini Pak Sabta Iya Iya kan Oke Pak Sabta ya Jadi ada berapa kata semua ini Kurang lebih ada 28 kata ya Pilih Pak Kira-kira Polanya kayak tadi Kafir Ustaz Enggak Jangan dulu Saya dulu lah Hah Saya yang pilih Oh iya Bapak tebak artinya Itu tuh Lihat judulnya Baca judulnya Iya kata lain Latihan 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 menebak arti Dari 10 kata Dan selainnya Latihan menebak arti Dari 10 kata Dan selainnya Yang selainnya Kata-kata biru Pasar Banyali Ustaz Iya Iya Solihin Yang lain Jangan bersuara dulu Solihin Ada Orang-orang yang Orang-orang yang Solih Bagus Ada ya Kata solih disitu ya Ada kan Ada Ada Oke Tarkauna 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 Yang lain Jangan jawab Tarkauna Mereka ruku Rukunya betul Cuma ininya salah Tarkauna 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 Kalian ruku Kalian ruku Bagus Satu lagi Pak Asroku 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 Dari kata apa ya Asroku ya Sujud Kafir Rezeki Zalim Shirik Hijrah Asroku Shirik Oh Shirik Terus Artinya Asroku Apa Asroku Asroku Itu Aku Aku Shirik Perhatikan Pak Disini A nya ini Masih A asli Asli Dari huruf Dari kata Shirik Dia empat Huruf Sama dengan Amanah Anfako Bukan A yang Aku Itu Itu memang Huruf asli Dari kata Kerja Itu Berarti Berarti Berlakunya Mereka Mereka Shirik Kurang Asroku Asroku Masih kurang Ada yang kurang Kalian Shirik Tadi sudah Betul Cuma ada yang kurang Asroku Oh Kamu Dengan Fa'alu Mereka Telah Shirik Fa'alu Asroku Mereka Telah Mereka Telah Itu Ya Sudah Intinya Kata Kata apa saja Nanti kita kasih Bisa Kalau mau dibuat Semua kata ini Mau jadi enam Wazan Bisa Direlatih Sendiri Misalnya Sujud Sajada Sajadu Gampang Pokoknya Intinya itu disini Kembali ke enam Pola tadi Iya Ke enam Pola ini Ini kan cuma Polanya Namanya Pola kan berarti Kata-kata yang lain Dibangun di atas Pola Gitu aja Orang mau buat Baju kan Kalau ada gambarnya Sudah Baju Seratus Baju Mau dijahit Kalau ada Pola Pertamanya Tinggal gunting Sesuai pola Makanya Ini penting Sekali Dihafal Dengan hafalan Yang lancar Bukan Masih ingat-ingat Masih lihat-lihat Enggak Ya Kenapa Karena ini Kalau dihafal Dengan Dengan kuat Insya Allah Kata-kata yang ini Gampang Mau dibolak-balik Bagaimanapun Yang dihafal Wazannya aja Hafalkan aja Wazan Ini yang Pasti yang lain Bisa Kalau udah pegang Wazan Yang lain bisa Nyimbangi ya Insya Allah bisa Bisa Baik Ibu Eti Iya dan Ibu Eti Silahkan tebak Artinya ya Ini Kata Nahsya'u Nah Depannya Nah Nahsya'u 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 Mana yang cocok-cocok Disitu dengan Nahsya'u Nah Nahsya'u Memang Harus Dilatih Saya paham Karena biasa Nahsya'u Kira-kira mana yang cocok Sujud cocok ke Nahsya'u Kayaknya gak cocok Nggak ya Afir gak cocok Rezeki Nahsya'u 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 itu khusyur 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 sekarang saya bilang nah shauh nah shauh siapa tuh yang khusyur kami kami gitu aja kami khusyur khusyur eh ini kata-kata yang lima huruf empat huruf bisa juga ini mutakabirun mutakabirun takabur takabur oke tapi apa artinya mutakabirun mu masih ingat kalau ada mu di depan itu siapa itu isim fa'il isim fa'il dia isim fa'il karena dia empat huruf dan lima huruf orang-orang yang takabur apa bu orang-orang yang takabur orang-orang yang takabur jadi sama dengan mu'min orang yang beriman mu'minun orang-orang yang takabur bagus ya mutakabirun begitu juga dengan mustaghfirmu di depanmu orang-orang yang beristiklah ya baik ini tolong di ini lagi ya dilatih lagi insyaallah ya ngoneknya masih Pak Ustadz ini di buku nggak ada ya Pak Ustadz kata-kata yang di bawah yang di bawah yang biru itu ada kayaknya ada yang melihat saya kayaknya belum lihat apa yang lain udah lihat ya ada yang lain lihat saya juga belum melihat belum lihat itu kata-kata yang biru di bawah yang sepuluh iya yang contoh-contohnya di bawah saya udah foto sih yang ada 14 nggak sampai yang banyak nggak ada ya berarti di foto aja ini iya kata-katanya Uyanti Udah di foto tadi Udah di pelajari baik itu hanya tambahan saja sebenarnya polanya sama ya sama dengan sepuluh di atas ini ya nggak diataskan dikit yang babah nggak kepotong ini Pak Ustadz talak apa itu Pak Ustadz talak 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 kata-kata kerjanya itu mirip-mirip dengan pakai tas di tengah dia tolako 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 Pak Ustadz tadi kata ruku kok hampir sama-sama takabur sih itunya kata anda sana apa tadi Pak Ustadz yang lalu intinya gini kata bapak-ibu itu tidak dibebankan untuk mengetahui tulisannya bagaimana ya kan tapi biasanya langsung ketahuan ya kalau di Al-Quran baik untuk kata apa tadi Bu khusyuk ya ruku ruku yang Pak Oh ruku itu kata kerjanya roh-ka-ah 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 ayat 5-8 ada ruku kayaknya ini ada ya kalau terus kata apa lagi satunya Bu Rianti dengan takabur tadi saya bingung kalau takabur itu dia lima hut takabarok dia enam huruf takabur 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 takutu sama aja ujung-ujung ya tapi kita enggak 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 disuruh sampai ke sana ya latihan aja tebak artinya di kira-kira oh iya ini artinya kalau ya wajar baik kita langsung terjemahan aja ya ayat 62 sampai eh berapa 58 sampai 68 58-58 ya eh 58 sampai 69 58 58 58 oh ini 58 ya sudah lihat slide-nya sudah udah cukup ini udah usah di ini lagi sudah kurang ke kiri set kayak gini ya ya kurang ke kiri ke kiri bagaimana masih ada yang kepotong terpotong ya iya kepotong ini foto foto kita ya iya dikecilkan mungkin bisa enggak begini ya terus lagi udah 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 Ustaz udah seperti ini ya ya oke tapi agak kecil tulisannya yang paling yang pertama besar begini ini aja sudah sudah besar sekali udah Ustaz udah ini yang ibu geser ininya apa kalau ibu pakai layarnya bukan layar ininya ibu yang ada gambar orang-orang itu yang zoomnya dipindahin kecilnya gitu bisa sudah Pak bagus ini gede sudah Pak sudah Pak sudah Pak coba kita mau dengarkan terjemahannya saya boleh Pak ya ibu emang boleh ya kaca dulu ya Pak silahkan A'udzubillahimina syaitanirazim Bismillahirrahmanirra'im Wa'idzakul nadhulu hajir karyatafakulu minha' dan ingatlah ketika kami berfirman Masuklah kalian ke negeri ini maka makanlah daripadanya Hai susi tum rogo dan waduhulu bapa sujada kalian daripadanya dimana kalian yang suka dan ingat ya Pak atau sepuas hati dan masuklah ke pintu gerbang setelah bersujud atau berbungku gitu Pak Wa'kulu hitotun naf'afirlakum hotoyakum dan katakanlah bebaskan kami dari dosa-dosa kami ampuni eh bagi kalian bagi kalian bagi kalian ampuni kesalahan-kesalahan kalian wasa wasa narzidum muhsinin dan kami menambahkan orang-orang yang berbuat baik oke iya baik terima kasih Bu Ema ya eh berikutnya Pak Sabta lanjutkan Pak Nanti berapa-berapa ayat baru saya ada Pak Sabta ada tadi suaranya Pak belum keluar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wabat dalal lajina jalamu kaulang gaurol lajiki lalahum dan orang-orang yang jolim mengganti perkataan dengan dengan boyro lajiki dan orang-orang yang jolim mengganti perintah ya kalau disini kaulan perintah dengan perintah yang lain kepada mereka dan dan lalu kami turunkan kepada orang-orang yang jolim itu Rizisan Rizisan apa ya malah petaka malah petaka petaka ya iya petaka 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 dari dari langit dimana dulu mereka itu disebabkan disebabkan dulu mereka berbuat pasik ya ma nya ma ma disebabkan apa yang disebabkan apa yang dulu mereka berbuat pasik oke ya baik saya jelaskan dulu ya dua ayat ini ya sudah bagus ya terjemahannya jadi ini masih ya saya terjemah masih bercerita tentang Bani Israel wa'idhulna eh masih ingat kecerita kemarin kemarin itu sampai mana ya jadi Allah khidmat sama Bani Israel ya dinaungi dikasih awan kan dikasih makan iya terus ada makanan masalah mana dan salwa siap saji dari langit mana dan salwa kan iya kemudian Allah bilang makan apa yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan ya kemudian Allah tidak menzolimi tapi orang-orang yang yang menzolimi diri mereka ya iya iya ini masih tentang cerita Bani Israel ya Bani Israel bagus wa'idhulna dekhulu wa'idhulna dekhulu hadihil korya dan idh dan ketika dan ingatlah ketika ingatlah kulna kami berfirman ini ada telahnya kan hijau garisnya kan kita juga anda pakai kalau sudah prakteknya disesuaikan aja kami berfirman dan ingatlah ketika kami berfirman udhulu ini fi'il apa fi'il amr ya amr fi'il amr perintah udhulu perintah untuk kalian ini tertulis di kamus masuklah kalian udhulu masuklah kalian hadihil korya ya korya itu apa negeri ya negeri ya hadihil korya negeri ini negeri ini hadihi negeri ini negeri ini ini negeri palestina ya ya palestina ya fakulu minha fakulu lalu kulu ini fi'il amr lagi perintah perintah makanlah makanlah ya darinya ya maksudnya darinya dari apa yang ada di negeri ini hai fushik tum rogoda ya ya apa terjemahnya hai fushik tum jadi mana kehendak kalian ya sesuka kalian pokoknya kalau kita singkat sesuka kalian ya kan sesuka kalian rogoda dengan nikmat dengan nikmat dengan puas ya wadahulul babasujada masuklah dan ini fi'il amr lagi dan masuklah bab ini hijau karena sudah ini bahasa Indonesia pintu gerbang itu teman kalau di buku itu ada bab satu bab dua itu asalnya bab pintu ya pintu makanya dia dikasih warna hijau Indonesia banget wadahulul babasujada sujadan ya membungkukan itu bungkuk bersujud dari kata sujud sujud orang sujud itu kan membungkukan kan maksudnya dalam keadaan membungkukan gitu sujud atau ruku ya itu perintahnya wakulu ini fi'il amr lagi garisnya hitam ya dan katakanlah dan katakanlah perintah itu ya hitoh ya bebaskan dari dosa hitoh apa artinya hitoh bebaskan bebaskan dari dosa bebaskanlah bebaskan dari dosa bebaskan dari kamus hitam alaman 31 iya betul bebaskan maksudnya ini kayak kalimat minta ampun gitu lah mohon minta dan mbak katakan tentu kepada Allah ya ya katakan hitoh hitoh ya apa ya lepaskan maksudnya lepaskan kesalahan dosa-dosa gitu kan ya ya itu kalimat ampunan di zaman banding israel kalau kita astagfirullah gitu kan ampunin jadi masuklah dengan keadaan membungkuk ya wakulu dan katakan hitoh ya hitoh lepaskan lah lepaskan lah lepaskan lah ampunin ampunilah ampunilah kami istighfar nah itu kan kami betul kami kalau ini bukan istighfar kalau ini mengampuni ampuni kami mengampuni bagi kalian lakum ini mengampuni kalian dosa kalian eh ini khotoyakum khotoya apa kesalahan kesalahan kalian kesalahan kalian ya wa dan sa sa akan sa itu akan nazidu na itu kami nazidu itu artinya cari di kamus menambahkan dan kami akan ya kan wa itu kan dan sa akan na itu kami kami akan menambahkan menambahkan al muhsinin al muhsinin dari kata ihsan kalau ada meme di depan berarti orang-orang orang-orang yang berbuat baik orang-orang yang berbuat baik sangat maksudnya kami akan menambahkan kebaikan gitu kan kepada orang-orang yang berbuat baik iya jadi Allah jadi Allah menyuruh mengatakan hitoh hitoh itu adalah kalimat minta ampun untuk banding israel ya kalau mereka bilang hitoh hitoh mereka akan Allah ampuni gitu paham ya apa yang terjadi fa baddala ladina zolam baddala baddala ini ini punya dasar dalam bahasa Indonesia dari kata badal tahu haji badal oh iya ganti ganti berarti makanya dia warna biru karena dia punya dasar dalam bahasa Indonesia lalu baddala mengganti ya siapa yang mengganti orang-orang yang zolim orang-orang yang zolim asalnya zolamu ini kan iya mereka telah zolim kan gitu mereka telah zolim iya kan ada waw di belakang mereka iya iya cuma disingkat orang yang zolim gitu aja disingkat orang yang zolim orang-orang yang mereka telah zolim nah kalau kita sambung dari fa baddala lalu ya orang-orang yang orang-orang zolim itu mengganti mengganti apa tadi disuruh bilang apa hitoh ya mereka ganti dengan kalimat jenis makanan hintoh kalau dalam apa dalam penjelasan tafsirnya itu mereka ganti jadi plesetin jadi hintoh hintoh itu kayak jenis makanan makanya Allah bilang mereka mengganti perintah koulan itu kan koul koul ucapan yang disuruh bilang hitoh mereka koulan goiro ladikila lahum goiro apa selain lain bukan atau lain iya selain selain yang kila perintahkan kila garisnya dua hijau berarti di dikatakan diperintahkan lahum pada mereka pada mereka mereka jadi apa tadi dikatakan pada mereka ucapkan apa hitoh hitoh itu kalimatnya ampuni lepaskan laka tapi mereka ganti mereka gak mau minta ampun pak kalau orang-orang yang zolim itu mengganti perkataan selain yang dikatakan pada mereka bener mengganti menjadi perkataan jadi dikau perkataan itu perkataan lain ya pak betul perkataan lain boleh perkataan selain yang dikatakan pada mereka lagi mereka maksudnya perkataan itu apa hitoh tadi itu ya ucapkan hitoh hitoh dia ganti dengan hintoh dia teman nun hintoh coba nanti dicari hitoh itu apa kayaknya jenis makanan hintoh ya pakai nun pakai nun dia tambah jadi dia pelesetin itu orang Bani Israel kan begitu kerjaan seperti rohina itu kan ya itu seperti rohina itu kan juga iya oke kaulan disitu artinya apa pak ustaz kaulannya itu kaulan itu perkataan kalau sudah dipasang perkataan hitoh itu perkataan ucapkan hitoh hitoh oke oke lalu karena mereka mengganti perkataan selain yang diperintahkan mereka pelesetin ya fa'anzalna alalladina gholamu rijezan minas sama fa'anzalna dari kata nuzul turun nah di belakang itu kami kami ya kami turun lalu kami menurunkan ala atas orang-orang yang sholim rijezan malapetaka minas sama'i dari langit dari langit ya jadi banding israel ini bu selain melihat langsung mu'jizat mereka juga melihat langsung petaka itu dilihat langsung buat kesalahan langsung ya dari langit bimakanu yafsukun disebabkan bi itu disebabkan apa yang disebabkan apa yang apa yang dulu apa yang dahulu betul yang dahulu mereka dari kata fasik nih yapsukun mereka berbuat fasik mereka berbuat fa'an nah di terjemahkan disebabkan apa yang mereka dahulu berbuat fa'an yapsukun yapsukun ini pola fi'il apa ini jari semerah yapsuku yapsukuna yapsuku dia berbuat fasik, yapsukuna ini kan yapsukuna. Mereka berbuat fasik. Paham ya? Iya. Pokoknya kata-kata warna biru adalah kata-kata yang punya dasar dalam bahasa Indonesia. Baik. Kita lanjut ya. Siapa lagi yang mau terjemahkan? Waidhistaz qamu sali qawmihi fa kulnadri piasokal hajar. Saya boleh Ustaz. Silahkan. Waidhistaz qamu sali qawmihi Waidhistaz qamu sali qawmihi Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Bagus. Fa kulnadri piasokal hajar. Pukullah. Jangan langsung pukul. Pukulna dulu. Fakulna. 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 Lalu 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 kami berkata Kami berkata Kami berkata Adrib Bi asokal hajar. Pukullah Dengan Pukullah dengan tongkat Pukulah batu dengan tongkatmu itu Bagus Bangfajarat minhu Asnata asrota Aina Isnata Isnata I, bacanya I Minhu isnata Minhu isnata Aina Asrota Aina Lalu pempancarlah darinya 12 mata air Bagus Alima Kulun Unasim Masrobahum Kodat sungguh Alima Mengetahui Alima ini kata yang sering kita pakai nih Mengetahui Mengetahui Ya dari kata ilmu kan Sudah sering kita praktekan Mengetahui Sungguh Sungguh mereka telah mengetahui Iya ya Pak Ustaz Bukan dia ya Karena Alima Asalnya Bukan Iya dia Dia siapa Iya Bukan Ini dia Dia setiap Dia mengetahui Sungguh dia mengetahui Kulu Setiap Setiap Unasim Setiap suku Masrobahum Tempat minum Coba diatur Coba diatur lagi Ibu Maknanya Kodat Alima Kulu Unasim Masrobahum Sungguh Dia mengetahui Dianya disini maksudnya setiap suku itu Maksudnya Setiap suku itu maksudnya dia Jadi gak usah bilang Iya Ia telah mengetahui setiap suku Bukan Dianya itu maksudnya setiap suku itu loh Paham Paham gak maksud saya Sungguh Setiap suku Dia mengetahui Jadi boleh Ibu bilang Dia Berarti gak usah setiap sukunya Atau Setiap suku Setiap suku mengetahui Tempat minumnya Iya kan Ulang ulang Kuluh Kulu Unas Kulu Unas Setiap suku Iya setiap suku Kulu setiap suku mengetahui Tempat minumnya Nah gitu Bagus Tempat minum mereka Tempat minum mereka ya Kulu Basrabu Mirrizakillahi Sampai situ dulu Mirrizakillahi Mirrizakillahi Kulu Basrabu Mirrizakillahi Makanlah Makanlah Minumlah Dari rezeki Allah Kaliannya jangan lupa ya Kalau ada waw di belakang Perintah untuk kalian Makanlah kalian Makanlah Dan minumlah Dari rezeki Allah Kalian Dan minumlah kalian Dari rezeki Allah Jangan lupa Ifal Kerjakanlah kamu Ifalu Kerjakanlah kalian Berarti Kulu Makanlah kalian Minum Makanlah kalian Makanlah kalian Makanlah kalian Dan minumlah kalian Dari rezeki Allah Kulu Makanlah Terus Terus Musjidin Orang-orang yang Membuat kerusakan Tasha'u Bukannya Kejahatan Melakukan kejahatan Bukan Orang-orang Ya bisa itu Melampaui batas Malah Dan janganlah Janganlah melampaui batas Kalian melakukan kejahatan Ini asalnya Ini asalnya Asalnya adalah Ta'asawuna Kan ini Filmutori Ya Cuma dihilangkan Nunnya ya Karena garisnya merah Ketahuan deh Filmutori Ketahuan dari Garis merahnya itu Di kamus Halaman 25 Kita melakukan Kejahatan Ya Bisa melampaui batas Juga bisa Dan jangan Melakukan kejahatan Di Di bumi Di bumi Di bumi Orang-orang Yang berbuat kerusakan Seperti orang Berbuat kerusakan Sa'u Fil Arodi Musjidin Orang-orang Yang berbuat kerusakan Ya Orang-orang Yang berbuat kerusakan Gimana tuh Merapikannya bagaimana Bapak Ibu Dan janganlah Dan janganlah Melampaui batas Di bumi Seperti Seperti Orang-orang Yang berbuat kerusakan Dan janganlah Kamu melakukan Kejahatan di bumi Dengan berbuat kerusakan Nah itu kayaknya Gifas Iya Pak Pokoknya maknanya Begitu Dan janganlah Kamu melakukan Kejahatan Di bumi Terusakan di bumi Dengan berusakan Ya Mupsidin disini Diartikan Bisa diartikan Asalnya kan dia Mupsidin ini Orang-orang Yang berbuat kerusakan Karena garisnya biru kan Orang-orang yang Mupsidin Mupsidin Lihat Tapi kalau sudah Diterjemahkan Mungkin bisa Ditaruh di depan Dan janganlah Berbuat kerusakan Janganlah Berbuat Kejahatan di bumi Dengan berbuat Kerusakan Iya mungkin Begitu ya Dan janganlah Melakukan Kejahatan Di bumi Dengan berbuat Kerusakan Nah begitu Maknanya ya Oke Bagus Bagus Lanjut Siapa lagi berikutnya Ibu Ida Ya Ibu Nureni Silahkan Dan ingatlah Ketika kalian Berkata Hai Musa Bagus Tidak kami sabar Dibagus kan Kami tidak Bersabar Kami tidak Bersabar Ya Tidak bisa bersabar Alat 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 Atas Makanan Satu Macam Satu Macam Wahid Satu Satu Macam Makanan Satu Macam Makanan Fada Ulana Maka Mohonlah Mohonlah Untuk kami Rabbaka Dari Tuhanmu Kepada Tuhanmu Kepada Tuhanmu Mengeluarkan Bagi kami Dari Apa Yang Ditumbuhkan Di Bumi Oke Min Bakliha Bakliha Wakish Dari Sayur Mayur Mentimunnya Masya Ada sebutin juga Mentimunnya Wafu Miha Bawang putihnya Bawang Bawang Kacang Adas 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 Wa Bas Saliha Dan Bawang Merah Bas Saliha Bawang merah Terus Kala Kala Astab Astab Adiluna Dia berkata Apakah Dia siapa disini Dia siapa Dia berkata Dia siapa Allah Musa Bukan dia Allah Eh Musa 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 Kan Musa tadi ada di atas Dia Musa berkata Musa berkata Astab Adiluna Lazi Apakah kalian mengganti Sesuatu Hua Adana Dia lebih rendah Bilazi Hua Khair Dengan Yang Yang Dengan Yang Lebih baik Lebih baik Ya Ih Itu Misra Turunlah Kalian Suatu Kota Maka Sungguh Bagi kalian Apa yang Kalian Minta Dan Ditimpakan Kepada Mereka Kenistaan Dan Kemiskinan Wasmah Kanat Waba'u Biglada Bin Dan Mereka Kembali Dengan Kemurkaan Min Allah Dari Allah Zalikabi Annahum Hal Itu Karena Mereka Kanu Yak Furuna Adalah Ingkar Bawasanya Mereka Ingkar Kanu Yak Furuna Ya Kafir Ingkar Kafir Di Ayat Allah Dengan Ayat Ayat Allah Wayak Wayak Tulunan Nabi Yina Mereka Membunuh Para Nabi Tanpa Alasan Yang Benar Hak Yang Hak Zalikabimah Asaw Baik Tanpa Alasan Yang Hak Yang Benar Berarti Apa Ustaz Ya Zalikabimah Asaw Bikir Itu Karena Mereka Durhaka Asaw Wakan Nuriya Atadun Dan Mereka Dan Mereka Melampaui Mereka Oke Baik Syukron Syukron Ustaz Tanya dulu Ustaz Ya Aldilatu Adilatu Bersikap Lemah Lembut Apa Apa itu Baduribat Alayhim Ardilatu Adilatu Duribat Al-Zilatu 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 Kehinaan Kayaknya Tapi dikamu Kamu sitam Halaman 15 Lemah Artinya Bersikat Lemah Lembut Kamu sitam Halaman 15 Jadi kalau Ini Di Kata-kata Gak Coba foto Kirim Ada yang Dapat yang Lain gak Saya gak Bawa Punya Soal Apa itu Aldilatu Kemarin Kita waktu Diskusin Juga gak Ada yang Menemukan Semuanya Tetap Sama Seperti Saya Bersikap Lemah Lembut Amos hitam Halaman 15 Semuanya Dapat itu Tapi Kalau Bersikap Al-Zilatu Ya Mungkin Ini Kalau Ditambah Tapi Kalau Zilanya Sendiri Ada Kehinaan Bu Ada Ini Halaman 36 Buku Hitam Ya Semalam Udah Catatan Saya Dilah Kehinaan Semalam Berarti Waktu Diskusi Itu Belum Ada Semalam Semuanya Juga Ini Semalam Lembut Ada Mungkin Gak Gak Ini Gak Ini Tapi Ada Ini Hasil Semalam Kita Waktu Hari Malam Itu Zilah Gitu Halaman 36 Salaman 36 Iya Iya Di tengah Di atas Rok Di bawah Ada Kehinaan Ada Kehinaan Zillah 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 Zal Lam Ada 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 kan Zillah Ada Iya Itu Kalau Keniftaan Sama gak Kehinaan Kalau Keniftaan Kehinaan Iya Kehinaan Kehinaan Zillah Di sini sih Kehinaan Betul Baik Halaman 36 Baik Baik Kita lanjut Jadi Ini Apa namanya Apa tadi Ya Kemudian Peristiwa berikutnya Masih tentang Musa Dan Bani Israel Dan ingatlah Ketika Istasko Istasko itu Masih ingat gak Bu Kalau ada Minta hujan Minta air Solat Minta air Istasko Istasko Kata kerjanya Istasko Nah itu Kata kerjanya Dan ingatlah Ketika Musa Minta air Dan Istasko Musa Untuk kaumnya Dan ingatlah ketika Musa Memohon Meminta air Memohon air Dan ingat Waidistasko Musa Untuk kaumnya Dan ingatlah ketika Musa Memohon air Untuk kaumnya Istasko Nabi Musa ini Minta hujan Sama Allah ya Iya Saya tadi Saya kira Minta ke kaumnya Makanya agak bingung Waidistasko Musa Ini bukan Minta air Kepada kaumnya ya Maksudnya Minta air Kepada Allah Untuk kaumnya Untuk kaumnya Paham ya Iya Waidistasko Dan ingatlah ketika Istasko Musa Meminta air Musa Atau Musa Meminta air Tentu kepada Allah ya Untuk siapa Likou mihi Begitu cara narki makan Ya Dipahami Bukan Nabi Musa Minta air Kepada kaumnya Bukan Lik Itu kan untuk Berarti Ada dari Dari Allah Untuk kaum Untuk kaumnya Minta Minta kepada Allah Likoum Kaum ini kan kaum Iya Di kaum Untuk kaumnya Maksudnya itu ya Bani Israel itu Karena kekeringan kan Iya Fakulna Nah disini kami kan Fakulna kan dari kata Kola Lalu kami berfirman Maksudnya Allah Lalu kami Kami Allah Berfirman Berkata Idrib Ini filamer Pukul Pukul lah wahai Musa Tentunya Pukul lah Berarti Musa Wahai Musa pukul lah Ya Mana ditulis Musanya disini Tapi ini kan Musa yang minta Berarti Allah bilang ke Musa Idrib Pukul lah Wahai Musa Bi asoka Dengan Aso itu tongkat Tongkat Fajarot Minhu Min dari Itu Nyah Nyah itu kembali ke Batu Batu Hajar tadi Minhu Darinya Maksudnya dari batu itu Dari batu itu Ya memancar Ada sekian Mata air Ya Isnata Isnata Asrota Ini Kata ini harus cari di kamus Memangnya Kurang familiar Tapi artinya Isnata Asrota itu 12 Ya Aina itu Dari kata Ain Bu Mata Ain disini Berarti Mata 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 air Ya Isnata itu dua Ustad Ya Isnata itu Isnata itu Isnen kali dua Iya Isnata itu Isnata itu Asro 10 Asro 10 Asro 10 2 tambah 10 Jadi 10 dengan 2 12 Paham ya Ya Isnata Asrota Aina 12 Mata air Masya Allah 12 bukan 10 Karena Suku Suku Bani Israel Yang ada disitu Ada 12 12 suku Makanya mereka Allah bilang Kok ada Enggak rebutan Masing-masing Masing-masing Sudah punya Bagian masing-masing Ini suku ini Ini suku ini Ada 12 Sesuai dengan jumlah Suku Bani Israel Banyak Sampai-sampai mereka Mereka apa Kode Alimah Kulu Unasin Kode itu artinya Sungguh Sungguh Alimah Sungguh ya Iya Alimah telah mengetahui Iya kan Dia kan Dia telah mengetahui Dia siapa Kulu Unas Setiap Suku Jadi diterjemahkan Sungguh Setiap suku Telah mengetahui Masrobahum Tempat minum Tempat minum mereka Maksudnya mata air mereka itu loh Masing-masing kan punya mata air Masrobahum Mata air Tempat minum mereka Kemudian Kulu Pak Nabi Musa bilang Kulu Ini kan perintah Kulu Makanlah Kalian Wasrobu Dan minumlah kalian Jangan lupa Ketika perintah Kalau bukan kamu Kalian Kalau ada waw di belakang Berarti kalian Ifal kerjakanlah kamu Kalau kerjakanlah kalian Ifal Kerjakanlah kalian Berarti kulu Ada waw di belakang Makanlah kalian Wasrobu Minumlah kalian Atau boleh disingkat Makan dan minumlah kalian Kan gitu Makan dan minumlah kalian Mirrizkillah Dari rezeki Allah Ini jelas Indonesia banget Rezeki Rizkillah Indonesia banget Ini asalnya Taksauna Berarti kalian kan Taksauna Taksauna Dan jangan Kalian Melakukan kejahatan Melakukan kejahatan Fil ardi Di bumi Mupsidin dengan melakukan Terusakan Terusakan Mupsidin asalnya Orang-orang berbuat Terusakan Cuma dicocokin aja Dan jangan Apa tadi Janganlah melakukan Kejahatan Dan janganlah Melakukan kejahatan Dengan berbuat Terusakan Bagus ya Mungkin ada yang bertanya Ustaz kok Mupsidin dengan Berbuat kejahatan Kita sesuaikan maknanya Kan gak cocok Kalau kita bilang Ini kan garisnya biru Ustaz Harusnya orang-orang ini Kan biru Ustaz ajarin Orang-orang Yang berbuat Terusakan Iya Masalahnya sudah Diwakili di kalian Tadi Di kalian Apa tadi Taksauna Melakukan Kalian melakukan Kalian ini Taksauna Kalian berbuat Kejahatan Ini kalau kita Terjemahkan Orang-orang yang Berbuat kerusakan Agak kurang Jadi disesuaikan aja Dan janganlah Kalian Berbuat kerusakan Di bumi Ini kalau kita Terjemahkan Orang-orang yang Berbuat kerusakan Kurang enak Didengar Dengan Berbuat Kerusakan Lihat bu Nikmat Nikmat lagi Dilihat sama Itu Bani Israel Lihat lagi Mujizat Nabi Musa Lihat langsung Dengan mata Kepala mereka Kok bisa ya air muncul Kita aja gak pernah Lihat seperti itu Air Dipukul dengan Batu dipukul dengan Tongkat Bisa keluar air Yang tadinya kehausan Bisa minum Bahkan masing-masing Gak rebutan Masing-masing punya Sumber Sumbernya sendiri Uyun Musa Sudah kan setelah itu Setelah dikasih makanan Dikasih minuman Bahkan dari langit Wa'idh kultum ya Musa Ini cerita terus Ini cerita terus Dan ingatlah ketika Kultum Ini bukan Kultum tujuh menit ya Kuliah tujuh menit Kalian Kultum itu kan Kalian telah berkata Kalian telah berkata Ya Musa Berarti kalian disini siapa Bani Is Orang-orang Isroil Dan ingatlah ketika Kalian berkata Apa mereka katakan Ya Musa Wahai Musa Lan Tidak akan Nasbiru Ini kata sabar Sering kita pakai Nasbiru Kami bersabar Kami bersabar Lan berarti Tidak akan kami bersabar Kami tidak akan bersabar Artinya tidak bisa bersabar Ya Ala to'amin wahid Atas Satu makanan Makanan yang satu jenis kan Atas satu makanan Padahal makanan dari langit loh Mana dan salwa Itu maksudnya Satu jenis dari langit Padahal itu Kalau Namanya orang Makanan dari syurga Orang kalau sudah Makanan dari syurga Pasti Banyak Kalau hati bersih Orang kalau sudah di syurga Itu sudah Makan Itu kan luar biasa Apalagi makanan dari syurga Turun ke bumi Orang kalau sudah makan itu Itu dilupakan Makanan itu makanan yang ada di bumi Gak ada apa-apanya kan Mereka bilang apa Karena hati mereka berpenyakit Itu gak mereka rasakan Kenikmatannya Mereka bilang apa Sebenarnya mereka rasa Tidak sabar Satu Cuma Satu makanan Yang lain-lain Iya kan Kami gak sabar Dengan satu jenis makanan Ya Sifat rakus juga Ustadz Ya Sifat rakusnya juga Iya Sifat rakus ya Betul Betul Maka dia bilang apa Fadu'u Udu'u ini kan perintah Dari kata dakwah Dari kata dakwah Dari kata dakwah Dakwah Udu'u Maksudnya mintalah Dakwah itu kan Ya kan meminta kan Ya Udu'u Mohonlah Lana Lana itu kan kami Untuk kami Kepada siapa Robbaka Kepada Tuhanmu Ya Coba lihat Disini juga mereka Tidak beradab Kan Tuhan mereka Guru Nabi Musa Berdoa Akan-akan Tuhannya Nabi Musa saja Coba minta Untuk kami Kepada Tuhanmu Tuhan kamu Robbaka K itu siapa Kamu Nabi Musa Harusnya kan bilang Robbana Tuhan kami Tuhan kita Dia gak mengakui berarti Dia gak mengakui kan Udu'ulana Robbaka Untuk apa Minta kepada Tuhanmu Untuk apa Yuhri jelana Untuk mengeluarkan kepada kami Mima Tumbitul Ardo Apa yang dikeluarkan oleh bumi Dari bakli Apa itu bakl Sayur mayur Sayur mayurnya Kami juga pengen makan sayur mayur Isaiha Mentimun Mentimun Mentimunnya Fofumiha Bawang putih Bawang putih Bawang putih Bawang putihnya Adasiha Kacang Adas Ini warna hijau kan Adas Indonesia banget Ada kacang Adas ya Dijual ya Ada Ada siha Adas Adasnya Dan kacang Adas Wabasulia Dan bawang merahnya Kemudian Nabi Musa bilang Apakola Dia berkata Dia Musa ya A A disini apakah Ya kan A apakah 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 kalian meminta ganti Aladi yang Buah Adana Adana itu dari kata dunia Kenapa dunia disebut dunia Karena dia rendah Adana Ya Apakah kalian mau mengganti Yang rendah Dengan yang lebih Baik Yang lebih baik Ini makanan dari langit Kalian mau minta Dengan Diganti dengan makanan Yang dari bumi Ya kan Ihbitu Misro Akhirnya Diusir oleh Nabi Musa Ke Mesir Misro itu Mesir Kan tadi di Palestina Palestina Diusir ke Mesir Tadi kan di Palestina Kemudian Ihbitu Misro Yaudah Ihbitu Turunlah kalian ke Mesir Ke Kota Sebrang Ya Kalau mau disana Ada yang kalian mau Fainalakum Sesungguhnya bagi kalian Apa yang sa'altum Apa yang kalian Minta Minta Ya Telah minta Ternyata mereka disana Kesulitan Kesusahan Ya Wa duribats alaihimudillah Dan ditimpakan kepada mereka Kehinaan Kehinaan Karena tidak mengikuti Petunjuknya Nabi Musa Wal maskana Akhirnya mereka jatuh miskin juga Mas kan Amaskan Miskin Dan kemiskinan Waba'u bi'odobin binallah Dan kembali mendapat Dan mereka apa Kembali mendapat Kemurkaan dari Allah Dapatkan kemurkaan dari Allah Dari Allah Gara-gara apa ini Zalikabi anahu kanu yakfur Nabi ayatillah Karena mereka Kufur Yakfur Yakfur Kufur kepada Ayat-ayat Allah Nah ini Termasuk ya Kufur ni'mat itu Ya Sudah ada tanda-tanda jelas Mereka tetap juga Tidak mau beriman Ya disuruh cukupkan Dengan makanan itu Mereka mau yang lain Ya Dengan intinya Supaya mereka Tidak beriman gitu lah Karena harapan Nabi Musa Dengan dikasih makanan Dari langit Muncul air dari batu Mereka beriman kan Oh malah mereka Minta dari Nabi Musa Kami mau ini Mau ini Ini semua pelajar Umatnya Nabi Muhammad Harusnya tidak seperti itu Maksudnya Ini kan Umatnya Nabi Musa Luar biasa Ya Umatnya Nabi Muhammad Harusnya gak seperti ini Samikna wa'atona Kalau kita Ya Apalagi yang mereka lakukan Bu Selain Ngerjain Nabi Ini kan ngerjain Membunuh para Nabi Yang ketulunan Nabi Mereka membunuh para Nabi Membunuh para Nabi Nabi Para Nabi Bigoiril haktan Dan Bigoiril haktan Tampak Tampak alasan yang benar Bukan alasan yang dibenarkan Yang dibenarkan Ya Artinya Selampangan Mereka gak suka bunuh Nabi itu kan Bukan hanya 25 Bu Nabi itu kan Sampai seri Sampai seri bu lebih Cuma yang wajib kita imani Ada 25 Tapi sebenarnya jumlahnya Nabi itu kan banyak Banyak Ya Seribu berapa Saya lupa Seribu dua ratus keberapa Seratus tiga puluh ribu Iya Banyak ya Banyak Mereka itu Dan kebanyakan para Nabi itu Dari Bani Israel Ya Mereka bunuh Jadi jangan heran Kalau hari ini mereka itu Gak ada Anak cucunya Bani Israel Yahudi itu Yahudi itu Jangan kan Jangan manusia biasa Kalau kita kan Ada empati Ada iba Kasian kalau bunuh anak kecil Itu memang dari nenek moyangnya Mereka memang Hatinya memang udah dikunci ya Tidak Jangan manusia biasa yang dibunuh Nabi aja mereka bunuh loh Mereka bunuh Nabi mereka bunuh Ini bukan Ini dos Membunuh manusia biasa aja Dosanya besar Apalagi Nabi yang dibunuh Ya Allah Nabi Muhammad kan Tinggal dengan orang Yahudi Waktu di Madinah Nabi Muhammad juga hampir dibunuh Termasuk Nabi Muhammad diracuni kan Dengan sate yang dikasih makan Kepada Nabi itu Kemudian Nabi menit Dia bilang Ini Saya sakit ini Salah satu pengaruhnya Gara-gara makan Sate ini yang diracuni Orang Yahudi Karena orang Yahudi Hampir lempar Nabi Muhammad itu Dengan batu besar Kan dari atas kan Tapi kemudian Malaikat Jibril bilang Hati-hati ada orang Yahudi Di atas Mau melempari kau dengan batu Bergeser lah dia Selamat Karena kan dari dulunya Hobinya mereka itu Suka membunuh Nabi Sampai sekarang Ustaz Sampai sekarang Karena itu cuma orang Palestina Makanya Mereka itu dimurkai Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Zalika bima asaw Itulah disebabkan apa yang Asaw Dari kata maksiat ini Asaw ini Mereka maksiat Mereka dosa Mereka berbuat dosa Wakanu ya'tadun Dan mereka Melampaui batas Melampaui batas Ya Jadi pelajarannya disini Bahwa Umatnya Nabi Muhammad S.A.W. Adalah umat yang Penyayang Adalah umat yang Beriman Ya kan Apa yang datang dari Nabi Kita percaya Bahwa itu adalah kebenaran Ya Ya Sepertinya Ini pekan depan Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya Karena sekarang Saya posisi ada di masjid Dan masjid ini Sudah sulawat Agak Oh iya Sudah ya Tadi ya Di sana Saaf ya Pak Ada pertanyaan Sampai sini Bu Sudah terjawab Sudah terjawab tadi Terjawab Ya Kalau nggak ada Saya rasa cukup ya Karena udah mau azan juga disini Sudah diposok lagi apa Ada Apa Diposok Ada Ada kegiatan musawarah Ini dakwah Kegiatan dakwah disini Sukses Ustaz ya Kemarin kita mau tanya hari Sabtu Sama Pak Ustaz tuh Sabat Sabat Hari itu Orang-orang Yahudi ya Iya Ayat berapa ya Ayat 64 Eh 65 Di ayat 65 Iya Iya Walakot alim tumulazi Iya Ika Dauminkum fi sabti Faduminkum fi asabati Fakuna lah Kunukira Yang Ibu tanya kenapanya Asabat Hari Itu Kasabat Terjemahannya apa Sab Sabti Sabtu Sabtu Hari Sabat Hari Sabtu Hari Sabtu aja ya Iya Jadi hari Sabtu Jadi Jadi ceritanya Orang Yahudi itu Dilarang Apa Bagaimana ayatnya tadi Walakot alim tum ala dinat Atta Ayat berapa 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 Dan kalian telah mengetahui Maksudnya kalian ini kita orang Islam Wahai umatnya Nabi Muhammad Kalian telah tahu kisah dulu Dahulu Alladina orang-orang yang I'tadau minkum fissabat Melanggar Yang telah melanggar Melanggar Ya Hari Sabtu Mingkum fissabti Hari Sabtu Ya ini cerita tentang Bagaimana ya Mereka itu dilarang Menjala ikan di hari Sabtu Ya Ada kisahnya Nanti baca di Tapsir Ya tapi mereka Mereka memang Tidak menjala ikan di Sabtu Tapi mereka Memasang jalannya itu Di Di hari Jumat Kemudian mereka Ngambilnya di hari Sabtu Jadi mereka Intinya itu mereka Membuat ini Membuat apa ya Hila apa ya Ngeles gitu ya Memang dilarang di hari Sabtu Tapi mereka pasang di hari Jumat Nanti ngambilnya di hari Sabtu Jadi mereka bilang Kita gak Melakukan itu di hari Sabtu Kami di hari Jumat Alasan aja selalu beralasan ya Ustaz Alasan Beralasan Gitu ya Keliatannya kan nanti aja Pak Depan Bapak sudah mau sholat kan Ya oke Baik ya Ya Ustaz Makasih Terima kasih Pak Ustaz Luar biasa Tugas harifin Gudupan apa Ustaz Ya gimana Pak Edi Ya Alhamdulillah Bah bisa menjalankan tugas dengan baik Ada tugas mungkin tasmi Tugasnya dua halaman berikutnya lagi Pak Dua halaman Jadi tiga halaman Oh ketambah lagi dua halaman lagi Tad Dua halaman lagi Sampai selesai Makasih Ustaz Saya 74 Ya gitu aja Pak Pak Edi Nanti saya Sonding di grup ininya Baik Terima kasih Luar biasa Bapak Ibu Semuanya Tidak sia-sia ini Bapak Ibu hadir Dan semoga Allah meningkatkan Derajat yang hadir pada pagi hari Di surganya Allah Amin Baik mari kita Kalau bisa kita berfoto dulu Pak Bersama Kalau bisa aktif semua kameranya Sebelum ditutup Ini saya udah foto Pak Ustaz Tunggu Bu Semua dulu kameranya Yang masih mat Uyanti lagi bagus gak Di fotonya nih Iya bagus Bu Sutina Buka Bu Nera ini Mau buka gak Bu Zuraida buka Bu Zuraida gak bisa buka Ini mohon maaf Bu Nera ini Mata Mata satu yang tertutup Ada dua yang gak kebuka Ya makasih Mari kita tutup dengan doa Kafaratul Macilis kita Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdiga Asyadu'ala ilaha ilaha anta Astagfirullahaladzim Terima kasih Wabil topik walidayah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pak Sdi Makasih Pak Sdi Terima kasih